Kalau bicara melanggar undang-undang, pemerintah kita sudah melanggar undang-undang dasar kalau urusan pendidikan. Jadi bukan cuma undang-undang saja, tapi undang-undang dasar sudah dilanggar. Tapi memang yang menjadi problem dalam sistem pendidikan nasional kita, jadi undang-undang nomor 20 tahun 2003, itu tidak pernah mengatur anggaran pendidikan. Jadi kita itu tidak pernah tahu sebetulnya anggaran yang Rp665 triliun, itu kan anggaran keseluruhan ya, APBN ya, itu apakah betul-betul dipakai seluruhnya untuk pendidikan atau tidak? Nah itu yang kita tidak tahu. Nah kalau kemarin Prof. Erno mengatakan ini 52 persen larinya ke dana desa, Nah itu kita juga tidak tahu sebetulnya yang dari Rp300 sekian miliar untuk transfer daerah, itu dipakainya untuk apa? Nah disinilah kita butuh wakil-wakil kita di DPR RI untuk melakukan pengawasan, kan? Jadi di sisi lain kita dengar yang namanya PPDB Zonasi selalu menuai polemik. Artinya memang jumlah sekolah, jumlah bangku yang tersedia, itu tidak cukup dari jumlah seluruh anak Indonesia. Tapi kalau kemudian anggaran pendidikannya bukan dipakai untuk bangun sekolah, malah untuk dana desa, ya ini kan ada skala prioritas yang tidak tepat. Padahal harusnya kita membangun sekolah karena itu juga tercantum dari di pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.